Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Oktama ya Di video ini kita akan belajar persamaan polinomial derajat 3 seperti ini Yang kita belajar disini nanti adalah rumus penjumlahan dan perkalian Karena pangkat 3 maka nanti ada akarnya ada 3 yaitu X1, X2, X3 adalah akarnya Ini adalah akar-akarnya Nah ini ya, akar-akarnya seperti ini Maka berikutnya akan ada 3 rumus nanti Rumus yang pertama adalah penjumlahan Yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 itu hasilnya berapa Kemudian yang kedua adalah X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 Kemudian yang ketiga rumusnya adalah perkalian ketiga-tiganya X1 kali X2 kali X3 Nah seperti ini Langkah pertama untuk mencari ini Kita buat seperti ini Ini adalah ABCD ya Nah kita buat ini adalah plus Ini adalah negatifnya Ini adalah plus Dan ini adalah yang negatif juga Sehingga disini nanti Berarti penjumlahan ini kamu ambil dari yang B ini Yaitu min B per A Min dari mana dari rumus ini Kalau tipe yang kedua berarti ambillah yang C Berarti C per A plus Kalau perkaliannya berarti yang D Yaitu min D per A Gitu Oke sekarang kita lanjut contoh soalnya Misalkan FX adalah 3X kuangkat 3 Min 2X kuadrat plus 6X plus 8 Maka kalau kita suruh mencari faktor dari ini Yang pertama adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 Sama dengan Yaitu kalian ambil tadi Yaitu min B per A Berarti ini A, B, C, D Berarti ketemu min B Min kata B berarti min 2 Dibagi A, A nya adalah 3 Berarti 2 per 3 Gitu ya Kemudian yang kedua adalah perkalian ini X1 kali X2 X2 kali X3 X1 kali X3 Maka C per A C per A C nya adalah 6 Berarti 6 per 3 Berarti ketemu 2 langsung Oke Untuk yang ketiga adalah perkaliannya X1 X2 kali X3 Min D per A Berarti D Min 8 Dibagi D Gama Maka udah selesai Oke ya Seperti itu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video